Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini kita ada project home service di daerah Tangerang Yaitu Honda Jazz S Matic tahun 2013 Jadi ini generasi G8 terakhir ya sebelum ganti GK Nah untuk interiornya seperti ini ya Untuk head unit sudah Android, floating Lalu di bagian steer, nah ini yang bakal kita upgrade Jadi steer Honda Jazz itu dia belum terdapat tombol ya Jadi masih polos, masih copper hitam di bagian steernya Nah ini sisi sebelah kiri dan juga sisi sebelah kanannya Jadi nanti untuk copper ini akan kita ganti dengan tombol steer Yang akan terkoneksi ke head unit Lalu disini juga untuk paddle shipnya rusak ya, patah Sebagian sebelah kirinya Ini juga akan kita ganti untuk paddle shipnya Sehingga nanti untuk paddle ship bisa aktif lagi Oke, kita akan lanjut aja ke proses instalasi tombol steernya Nanti setelah prosesnya selesai Di akhir video akan kita review untuk hasilnya Jadi tonton terus ya videonya sampai akhir Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya Ini habis segala merek bisa ya Iya, selama spare partnya saya ada Hebatnya, bisa aja Agak meredam Untuk proses instalasi tombol steernya sudah selesai Seperti inilah hasil akhirnya Jadi steernya terlihat semakin elegan ya Dengan adanya tombol steer Lalu untuk tombol steernya juga Dia sudah aktif di bagian kiri dan kanannya Nah ini untuk tombol sebelah kirinya Dan ini tombol sebelah kanannya Untuk tombol semuanya aktif Kita akan coba untuk tombolnya Kita coba bagian sebelah kiri dulu Nah untuk tombol sebelah kiri Kita coba untuk modenya Jalan ya Terlihat di head unit Di saat kita klik tombol mode Maka tampilan head unitnya akan berubah atau berpindah Seperti dari radio, video, bluetooth, mv3, dan lain-lain Terlihat ya di head unit pergerakannya Lalu untuk channelnya Juga jalan Volume naik turun juga jalan Seperti ini Jadi sudah berfungsi dengan normal di head unit Lalu untuk tombol sebelah kanan Disini juga aktif Tombol sebelah kanannya Jadi Tombol sebelah kanan juga kita pasangkan modul Agar bisa terkoneksi ke head unit Seperti ini ya Jadi dia bisa kembali ke home Atau juga bisa untuk Pematikan dan menghidupkan head unit Jadi untuk tombolnya bisa Kita sesuaikan dengan kebutuhan Di saat kita melakukan penyetingan di bagian head unitnya Dan di bagian tombolnya juga sudah ada lampunya ya Yang akan menyala di saat malam hari Nah ini adalah koper yang lama sebelum kita pasangkan tombol Jadi kalau lamanya itu masih koper plastik Sekarang sudah tombol stir Nah untuk paddle ship juga sudah diganti ya Ini rusak Patah Jadi tidak jalan Jadi sudah diganti Untuk paddle shipnya Dan sekarang untuk paddle shipnya juga aktif Jadi sudah kembali normal Terlihat ya di bagian speedometer nya Jalan semua Oke Sekian dulu ya Penjelasan projek kali ini Itu proses Pemasangan tombol stir Dan juga penggantian paddle ship Di Honda Jazz S Matic tahun 2013 Bila ada pertanyaan Bisa langsung saja tanyakan Di nomor yang ada di kolom deskripsi Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton